selamat menikmati di pondok pusat apakah hadis itu mauduk saya belum membaca hadisnya ini mana hadisnya coba siapa yang macam yang macam siapa ngambilnya dari mana kan gitu siapa yang macam nah kalau lihat behaki behaki itu hafid ya pasti menurut behaki sendiri tidak dianggap mauduk cuman saya baca beberapa tulisan para ulama itu menghadis mengenai rojab secara khusus itu do'if ada yang mauduk tapi bagi saya kalau hadis itu riwatinya behaki sedangkan behaki itu masuk hufat itu berat dikatakan mauduk itu ya kan dan itu ini cuman jawaban umum kalau kamu ingin tahkik ya kamu harus karena emang behaki itu kalau meriwatin hatis itu senantiasa diriwatinya dengan sanatnya orang-orang hufat kudama ini mereka ini walaupun hadis itu mau duk mereka riwayatkan dengan sanatnya supaya orang itu tahu gitu karena waktu itu banyak ulama hadis kan saya kan sudah melihatkan sanatnya ya sanatnya itu emang ada yang mutahampil khadib ya hadis itu mau duk atau khadab ya mau duk jadi saya tidak bisa menjawab seperti ini cuman yang pernah saya baca dalam beberapa kitab ulama itu menghadis yang khusus rojab itu du'aif ada juga yang mau duk saya bukan hafid hadis kemudian ada yang sudah mesti soheh yaitu hadis mengenai asyurul hurum dan rojab itu termasuk asyurul hurum asyurul hurum itu rojab dilqadah dilhajjah muhram wahidun fardun wasalasun sardun satu sendiri yaitu rojab tiga berurutan yaitu dilqadah dilhajjah muhram bahkan disebut dalam quran ina inda tersyur inda Allah tana asyur 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 fi kitab hal yang diterima oleh kebanyakan ulama ini pun sudah cukup untuk jadi fadilahnya rojab paham 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 selamat menikmati